Begitu lahir dan bayinya sehat, langsung pingin pamping. Jangan ya mam ya, kenapa? Ibu, dengerin ya. Memompa dalam kondisi bayi sehat dan bisa langsung direct breastfeeding sebaiknya jangan dilakukan. Karena justru lebih efektif ketika mami langsung netekin bayinya. Kecuali nih, mami yang begitu melahirkan langsung jauh dari bayi atau bayi harus masuk ngicu, itu boleh dibantu dengan pamping. Kenapa sih kalau sehat langsung DBF aja? Ketika DBF ada air liur bayi itu mengandung enzim yang sifatnya membantu untuk mempercepat pengeluaran asi. Sehingga asi pun bisa langsung dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan bayi. Ingat ya, bayi begitu lahir itu tidak butuh asi yang terlalu banyak. Karena ukuran lambungnya itu juga masih kecil banget seperti ini. Nah kalau merasa asi begitu lahir nggak keluar itu juga nggak apa-apa. Karena bayi itu ternyata punya lemak coklat atau cadangan makanan dan bisa bertahan tanpa asi selama 3 hari di awal kelahirannya. Tapi tetep ya, harus sering-sering netekin bayi. Nah setelah netekin, biar demenya makin kuat, bisa juga dibantu dengan pamping setelah bayinya nenek. Nggak perlu lama-lama dan sering-sering ya, cukup 2 kali sehari selama 5-10 menit aja pampingnya. Karena yang ditakutkan kalau terlalu lama dan sering malah jadi overstimulasi dan bisa membuat hiperlaktasi. Cek juga ya, kecukupan asi pada bayi dilihat dari BAK-nya. Kalau udah tau ini, jangan lupa di-share ke mami lainnya biar nggak langsung bingung pamping begitu bayinya lahiran.